Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih Mari kita sama-sama bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Kita bersyukur pagi hari ini kita ada Sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan Mari sama-sama kita terbuka hati kita, kita berdoa Karena kasihmu kami ada Tuhan Dan karena karyamu dalam hidup kami Tuhan Kami menjadi orang-orang yang begitu berharga Tuhan Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini Biar Tuhan sendiri yang memegang seluruh kehidupan kami Biar seluruh apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup kami Biarlah Tuhan kami ada di dalam genggaman tanganmu Pengharapan kami seluruhnya kami taruhkan kepadamu Tuhan Sebab engkau satu-satunya Tuhan yang bisa dan dapat kami andalkan Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur dan kami mau menyembahmu dengan segenap hati kami Tuhan terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Bapak yang baik Kau pegang hidupku dalam tanganmu Tuhan terima kasih Bapaknya Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Ku percaya ku aman dalammu Katakan kasihmu Kasih karyamu karyamu amin Nyata dalam kau pegang hidupku Kau pegangin hidupku Dalam tanganmu Darammu Darammu saibu amin Tembus hidus Penama-Mu berkuasa Namamu berkuasa Sanggup bagikan harapanku Harapanku Yes di dalammu Hanya kau Yesus kuatku Amin Ku percaya ku aman dalammu Harapanku 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 Amin 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 Rencanamu amin, tangi jalanku, kuasamu sempurna Pengharapanku amin, takkan hilang Sebab masa depanku kau sediakan Rencanamu, tangi jalanku, kuasamu sempurna Pengharapanku, takkan hilang Sebab masa depanku dalammu Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus, keluarku Ku percaya, kuah mendalammu Harapanku Tuhan, harapanku amin Di dalammu Yesus Hanya kau Yesus Kuaku Ku percaya, kuah mendalam Sekali lagi katakan Harapanku di dalammu Harapanku di dalammu Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus, keluarku Ku percaya, kuah mendalam 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 Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku Hanya di dalammu Masa depan suku ada Dan pengharapanku Dan pengharapanku Dan pengharapanku Sepapanku Setia Oh Pengharapanku Di dalammu Tuhan 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 Kau satu-satunya yang kuandalkan Kau satu-satunya yang kuandalkan Tidak ada yang lain Sekapanku Tuhan Yang berkuasa Yang penuh kuasa Harapanku 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 Di dalammu Hanya kau Yesus Kuah Kuah mendalam Ku percaya, kuah mendalam Kuah mendalam Kuah mendalam Harapanku 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 Amin Di dalammu Hanya kau Yesus Kuah Amin Ku percaya, kuah mendalam Ku patahkan Tuhan Katakan, ku tak pernah gagal Tak pernah gagal Tak pernah gagal Rencanamu Terangi jalanku Kuasamu Sepunter Pengharapanku Takkan hilang sebab masa depanku Kau sedihkan tak mengatakan Rencanamu, tangin jalanku Kuasamu sempurna pengharapanku Takkan hilang sebab masa depanku Dalamu Harapanku di dalammu Hanyakah Yesus kuatku Ku percaya kuamu dalammu Ketika Abram berumur 99 tahun Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram Dan berfirman kepadanya Akulah Allah yang Maha Kuasa Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Aku akan mengadakan perjanjian Antara aku dan engkau Dan aku akan membuat engkau sangat banyak Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya Dari pihakku Inilah perjanjian ku dengan engkau Engkau akan menjadi Bapak sejumlah besar bangsa Karena itu Namamu bukan lagi Abram Melainkan Abram Karena engkau telah ku tetapkan Menjadi Bapak sejumlah besar bangsa Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa Dan daripadamu akan berasal raja-raja Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun-temurun Menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku menjadi Allahmu Dan Allah keturunanmu Kepadamu Dan kepada keturunanmu Akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing Yakni seluruh tanah-tanahan Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Lagi firman Allah kepada Abram Dari pihakmu Engkau harus memegang perjanjianku Engkau dan keturunanmu turun-temurun Inilah perjanjianku Yang harus kamu pegang Perjanjian antara aku dan kamu Serta keturunanmu Turun-temurun Baik yang lahir di rumahmu Maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing Tetapi Tetapi tidak termasuk Tetapi tidak termasuk keturunanmu Orang yang lahir di rumah Orang yang lahir di rumahmu Dan sebangsanya Dia telah mengingkari perjanjianku Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentu Tentu Janganlah Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai Tetapi Sarah Itulah namanya Aku akan memberkatinya Dan daripadanya juga Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki Bahkan aku akan memberkatinya Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya Lalu tertunduklah Abraham Dan tertawa serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun Dilahirkan seorang anak Dan mungkinkah Sarah Yang telah berumur sembilan puluh tahun itu Melahirkan seorang anak Dan Abraham berkata kepada Allah Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu Tetapi Allah berfirman Tidak Melainkan istrimu Sarah lah Yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu Dan engkau akan menamai dia Isaac Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya Tentang Ismail Aku telah mendengarkan permintaanmu Ia akan kuberkati Ku buat peranak cucu dan sangat banyak Ia akan memperanakan dua belas raja Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isaac Yang akan dilahirkan Sarah bagimu Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga Setelah selesai berfirman kepada Abraham Naiklah Allah meninggalkan Abraham Setelah itu Abraham memanggil Ismail Anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya Juga semua orang yang dibelinya dengan uang Yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga Seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat Dan semua orang dari isi rumah Abraham Baik yang lahir di rumahnya Maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing Disunat bersama-sama dengan dia Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada pagi hari ini Sungguh mengingatkan kami Tuhan Untuk kami hidup semakin hari semakin berkanan di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan hari ini engkau sertai Tuhan tuntun, Tuhan melindungi Jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapak Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin